Shalom, salam sadeh, salam hari Jumat, salam SRP, lah SRP bener kebangetan deh, lama dipegang kayak setrika gak mau naik, naik dikit pikir udahlah ini, eh disini dia naik lagi, tapi ya gak apa-apa lah bukan rezekinya. Kalau saya sih gak terlalu ini ya, karena itu memang udah sisa dari profit dulu. Dulu berjodoh sekali, ini kok kayaknya gak berjodoh Pak Susa. Yang ini Broronan, aduh Broronan yang saya rasa lihat XRP naik kesel dia, karena dia banyak dia, koin yang dia ini justru habis lepas malah naik dia, ya. Ini lah, itu Broronan pause XRP juga, banyak dia serot, tiap kali turun dia cicil, tiap turun dia cicil. Akhirnya hilang sabar lepas, begitu lepas, kurang dari seminggu terbang dia. Ini kadang gitu lah Broronan ya, gak usah kecewa, berarti gak hoki di koin itu gitu. Ya bukan gak hoki, kalau gak hoki anda rugi, ya anda ada cuan-cuan tipis, gak bawa banyak hoki, istilahnya gak bawa banyak hoki, gak apa-apa lah. Lain waktu cari koin lain kan, memang ngeselin gitu, di hole lama dia kayak setrika ya. Tapi itu, karena ini XRP, ya kadang timing, kadang itu ya hoki, semua itu harus ada faktor hoki, gitu. Pas timing dilepas, justru newsnya bagus buat ini, beberapa koin Amrik kan. Pertama, kan si Gensler newsnya dia dalam minggu-minggu ini kayaknya mau resign sama beberapa orang di SEC itu. Ya orang-orang demokrat juga lah ya, mau resign, itu salah satu yang buat XRP naik. Dan terus hari ini, semalam si Trump juga announce, kalau dia akan prioritaskan crypto yang produk Amerika gitu kan, yang ini. Ya udah jelas ya, kayak XRP, Cardano, Habar, ya kan, itu produk-produk asli, Algo, ya. Dia kan Algo dari ini, si ini, Profesor, apa namanya, lupa yang di MIT itu, ya. Nah, koin-koin gini yang positif dengan, terutama XRP dengan dua. Terus XRP satu lagi, berita code-nya, kalau nggak salah juga, just-nya itu, kayaknya, kalau nggak salah saya, sekilas ya baca ininya, tuntutan dari SEC ini, ini yang terakhir. Kalau menang, dia kayaknya nggak bisa appeal lagi, itu udah di ACC sama Jax gitu, kalau nggak salah. Jadi, ke depannya, apapun risalnya gitu, itu udah delas untuk SEC appeal gitu, kalau nggak salah. Jadi, beberapa news itu yang buat XRP naik gitu. In the, apa, dalam waktu, in the same time, pada yang TP, pikir dia setrika, kan, udah naik, cuanya nggak taunya dia lawan arus gitu. Ya, jangan kecewa lah. Saya tahu yang, kalau XLM, si Bro Ardi, kan, dia lumayan, dia haul itu, masih ini. Bro Ronan, XRP, saya ingat itu, ya, asal drop, dia cicil, lama haul juga, pas ini baru buang, kurang dari seminggu, eh, dia terbang. By the way, beberapa hal kita bahas nanti, ya. Bro Ronan, Ciyo, jangan patah semangat, belum besar hokinya, bukan nggak ada hoki, belum besar hoki, cari di koin lain, ya, nanti. By the way, saya buat video sekarang, market cap, eh, turun, 1,64%. Nah, seperti kemarin, saya bilang banget, saya agak ini, kan, market akan dikocok, kalau ada event, ya, bener. Kayak Jerome Powell speak gitu, ya, kan. Kemarin daily habis nutup di Rp90.300, dia sorong ke atas, sampai Rp9.18, hampir Rp92, kan. Nah, terus dibanting balik ke Rp8.700, hampir tadi, ya, terus dia nutup di Rp87.3, tadi daily, ya. Market cap, turun 1,64%, terus volume turun lagi, 26%, sekarang di Rp227.000.000, ya, masih ini, biasanya kan cuma seratusan, kalau sudah Jumat, sudah mulai turun. Ini masih double lah ya dari sebelum-sebelumnya ya double 227,3 bilion. BTC dominance nggak berubah 59,8 persen. Fir end grade agak turun dikit kemarin extreme grade di 85 ini masih extreme grade tapi di 83 gitu. Sekarang saya buat video posisi BTC di $88.102, Ethereum $3.073, Solana $207, BNB $621, XRP yang masih kenceng ya. Udah di 83 cent, Cardano $60.00 yang lain ini agak-agak drop. Stellar masih naik ya, 13,5 cent. Fred masih merah loh ya, padahal Fred udah ini X udah dia umumkan nggak jadi join sama pal gitu ya. Tapi ini mungkin kecewa pada buang barang, malah lebih diskon lagi sekarang $1.22. Habar masih lawan arus, masih hijab ya mereka yang ini koin Amerika asli ini dapat angin segar lah dari Trump. Karena mereka ini yang produk Amerika itu nggak dikenai pajak gitu. Jadi diprioritaskan gitu ya. Algo, Algo mulai naik gitu. Algoran. Sebelumnya tidur mati dia. Ini kasih angin segar Algoran. Algoran lama sekali mati suri ini. Ya, dia belum dapat investor sih. Dia habis setelah di SEC ini, di ini terus investor besarnya lari. Sampai sekarang belum ada investor besar yang masuk suntik dana untuk proyek dia. Makanya dia lama tertidur mati suri ini. Dapat angin segar dikit, baru hijau dia ya. Tapi masih jauh dari target dia untuk Algoran. Nah, untuk nanti kita bahas. Ada yang kok tolong bahas apa yang disampaikan Jerome Powell ya. Inilah karena si Jerome Powell speak market merah tuh. Hawkins dia semalam. Saya udah perkirakan, saya udah agak curiga ini orang pasti agak ini. Ternyata benar. Dolar menguat, aduh yen melemah sekali ini. Tapi kalau ada yang mau ini, beli yen boleh gitu ya. Lagi murah. Ini udah yen melemah di 156 ini. Dolar menguat, dia melemah gitu. Kalau yang mau ini, ya anggaplah kalian mau apa. Misalnya ada yang rencana mau datang Jepang gitu. Ini lagi murah, kalian beli simpan. Nanti dia kalau menguat lagi kan lumayan. Ini pas dia lagi melemah, beli gitu. Yen. Untuk Jadi agak menguat semalam ya, BPI udah mengalami kenaikan sih. Ini cuaca hujan ini, aduh siknya saya agak lelek juga ini. Agak lemah. Agak stuck dia ini. Jadi ini retail. Jadi hari ini Jumat retail sales ya. Retail sales dia ada mengalami penurunan lagi ini ya. Penurunan dia untuk retail sales. Kalau semalam PPI-nya agak naik. Seperti ini. Maka dia dolar agak menguat. Tapi hari ini belum tentu juga. Maka tadi saya ada ambil show. Ya. Show saya ngambil. Tadi ambil long. Di posisi. Di posisi. Dua lima. Enam empat. Kalau gak salah. Jadi tadi pagi buka market. Pas saya lihat berita juga ini. Dengan si ininya speak. Jadi. Saya. Ambil posisi long. Pas buka market. Baru buka. Hijau tipis sekali waktu itu. Baru hijau. Sekitar. Berapa. 70 cent. Atau apa. Saya lupa itu ya. Masuk. Saya langsung ambil posisi long. Ya. Hari ini saya go ambil posisi long. Karena saya lihat. Ini kemungkinan untuk. Event pertama. Dari. Setelah saya lihat ini. Tadi pagi bangun. Saya cek dulu. Apa yang di ngomong sama. Si Jerome Powell. Terus saya cek. Event malam ini. Dengan. Data. Retail sales. Event malam ini. Aduh ini. Lagi ngadet-ngadet. Komputer gue. Laptop gue. Tunggu ya. Ini agak-agak. Agak berat. Sudah lama. Nggak. Nggak di ini. Di clean up ini. Semalam dia punya PPI. Mengalami kenaikan ya. Yang dari. Sebelumnya 0,1%. Naik 0,2. Ya. Data gembel turun. Dollar dia masih menguat gitu. Nah tapi kalau untuk lihat hari ini. Untuk dia. Hari ini ada ini loh ya. Dari Europe aja udah keluar juga. Untuk UK GDP. Ya. Terus French. Terus French. CPI. Nah untuk Amrik. jam 8.30 pagi di sana. Di Indo. Jam 8.30 malam lah ya. Retail salesnya ada penurunan dikit gitu ya. Yang. Sebelumnya 0,4%. Ini forecastnya 0,3%. Jadi saya rasa dollar. Mungkin hari ini agak. Turun sedikit. Nah mungkin gold bisa hijau. Makanya saya ambil long untuk show gitu. Pagi ini. Nah untuk pembahasan ini. Mbak Jerome. Semalam. Dia speak itu. Dia udah hawkis lagi. Hawkis lagi. Yang dia banyak ngomong ya. Sama lah waktu dia hawkis. Ekonomi kuat. Begini gitu ya kan. Dia bacakan. Dia bacain data. Lebor kita begini ya kan. PCE sekian. CPI mengalami kenaikan. Nah inflasi mengalami kenaikan lagi. Ya kan. Jadi next ke depannya. Kita masih akan sangat hati-hati memperhatikan data yang keluar. Kami akan membaca setiap data. Ya kan. Dan untuk membuat keputusan. Katanya. Nah untuk saat ini kami tidak buru-buru untuk menurunkan suku bunga. Nah ini dia. Dia tidak mengatakan dia akan paus. Tunda. Ya. Tapi dia mengatakan tidak akan buru-buru. Tidak akan buru-buru. Market langsung nanggapi. Wah kemungkinan bulan 12 nanti dia nggak cut late gitu. Ya. Bisa aja dia paus. Gitu. Nah dia nggak ngomong paus. Atau ngomong akan cut. Dia bilang tidak buru-buru. Kita akan baca data. Nah. Ini kelihatan how it's done. Dia ngomong. Kita masih fokuskan untuk turunkan inflasi. Kita punya goal. Tetap sama. Ke 2%. Katanya. Mati loh. Ya kan. CPI naik 26%. Kemarin datanya. Sekarang dia ngomong. Akan kita turunkan. Target kita masih sama ke 2%. Nah. Market langsung. BTC langsung merah. Langsung merah ya. Dengar dia ini. Nah. Ini. Akankah. Parti selesai. Ya. Dengan dia ngomong begitu. Untuk market. Para ini. Pelaku pasar. Nangkapnya. Agak negatif. Kelihatan dia. Mau pause dulu. Untuk cut rate gitu. Ya. Nah. Ini bisa saja. Mulai akan ada yang. Lepas barang. Cuci gudang kan. Nah. Saham. Mulai. Turun lagi. Ya. Is that party is over. Let's see. Ya kan. Party is over. Ini belum. Udah. Mendekati kayaknya. Kalau dia udah how case. Ya. Nah. Bisa aja. Bulan 12. Nggak cut rate. Ya. Market. Akan. Merah lagi. Keliatannya. Party selesai. Ya. Semalam dia ngomong itu. Dia gantung. Dia nggak mau langsung-langsung. Nah. Dia udah kebaca. Kalau dia ngelawan sama si Trump. Gitu kan. Gue nggak akan tunduk lu. Lu kira. Gue takut. Udah tau semua. Tau. Kalau Trump akan. Paksakan cut rate gitu. Justu dia dengan. Alasan semalam dia sampaikan. Ekonomi kita strong. Ya kan. Labor kita. Ya kan. Ini. Semalam data gempel juga menguatkan. Unemployment rate kita masih cukup strong. Katanya. Entah. Apalagi yang. Bond. Naik. Mengalami kenaikan. Dolar kita menguat. Katanya. Ya kan. Jadi. Kita tidak perlu buru-buru. Untuk cut rate. Saya masih. Kita. Stick. Dengan goal kita. Ya. Ya. Di 2%. Ayo. Mati lho. Pas dia. Kumat lagi. Dia ngomong 2%. Ya langsung lah. Market bacanya. Dia hawkis. Ya langsung merah lah. Ya. Itu yang ini terjadi. Ya. Jadi. Nanti. Pertemuan di bulan 12 ini. Kayaknya. Sudah. Banyak yang. Lihat. Nangkapnya. Kalau lihat. Eee. Dari. Setelah dia ini. Para pakar. Menganggap. Mereka tafsir. Karena dia dengan ngomong gitu. Kita tidak buru-buru. Untuk cut rate. Kedepannya. Ya kan. Kita akan. Hati-hati. Membaca data. Nah. Dia gantung disitu. Ya. Jadi orang. Naksir nih. Tafsir nih. Dia akan cut atau enggak. Tapi dengan apa yang dia katakan. Kita goalnya masih di 2%. Nah udah pasti mereka menanggapi. Dia akan pause dulu. Ya. Nggak naikkan. Kapan nanti mau cut rate lagi. Belum ada kejelasan. Dia gantung. Main dia. Kawan itu. Sekarang dengan plum. Nah. Ini. Yang jadi. Investor. Kedepannya akan pusing lagi nih. Lihat kondisi begini. Jadi kayaknya. Parti udah. Mau selesai kayaknya. Kalau dari dia ngomong semalam. Ya. Itu yang saya tangkap. Dari dia speak semalam. Ya. Tadi ada yang tanya. Kok tolong bahas. Apa yang disampaikan Jerome. Itu yang ini. Dia sampaikan. Ya. Jadi dia hawkis semalam. Dan. Dia udah nyatakan. Nggak buru-buru cut rate. Gitu. Akan melihat data-data. Excuse. Dan goalnya. Mau tekan ke 2%. Waktu. Awal mau cut rate. Pas potong 50 basis point. Kan ngomongnya lain. Ya kan. Itulah. Jadi sekarang lain lagi. Balik lagi. Dia ke awal. Hawkisnya gitu. Ya. Nah untuk hari ini itu. Untuk goal. Saya ngambil. Posisi long. Ya. Kalau. Untuk coin. Kalau mau scalping. Saya akan short. Short coin apa? Kemarin. Mem-mem coin yang naiknya kenceng. Itu yang saya short gitu. Apa? Saya nggak ngomong spesifik. Karena. Saya sering kalau. Apa? Saya lakukan. Saya spesifik. Dikasih tau nanti. Nggak selang habis siap. Upload video. Dia balik lawan arus. Kesel gue. Gitu. Hari ini. Saya cuma bilang. Kalau kalian pilih. Jadi random. Karena kemarin banyak. Mem coin yang naik tinggi kan. Jadi. Kalian pilih lah. Lihat rejeki mana. Cuma itu. Target saya yang saya short. Itu mem coin. Yang kemarin naik tinggi gitu. Jadi. Banyak beberapa. Tinggal kalian pilih gitu. Ya. Random. Jadi. Supaya nggak tertuju. Satu. Nanti satu yang balik arah. Yang kita ini. Oke. Jadi. Begitu aja dulu. Pembahasan untuk crypto. Dan hari ini. Semangat timnas ya. Cuan Army juga ada yang ini kan. Supporter timnas ya. Semangat kita lihat. Untuk hari ini. Saya berharap seri. Ya. Saya berharap seri. Kalau. Timnas Indo bisa menang. Ya. Ada faktor hoki ya. Karena kalau kita lihat dari. Dan mungkin faktor tuan rumah juga lah. Ya. Supporter kenceng. Tapi kalau dari skill. Sebenarnya. Masih. Satu level di bawah Jepang. Kalau kita bilang ya. Itu. Faktanya. Cuma kan. Namanya bola bulat. Ya. Bola bulat. Ya bisa aja. Karena faktor ini. Tuan rumah. Ya. Atau apa. Tapi intinya gini. Saya mau kasih lihat. Supporter Indo. Banyak yang gabut. Ada banyak yang bego. Gitu. Saya lihat ini. Kan. Si Mesh Hilger injur. Diserang. Ngaco-ngaco aja. Gak nasional. Orang kalau injur ya gak bisa dimainkan. Lu suruh dia datang juga. Belum tentu Sintayung mau mainkan. Mereka pelatih-pelatih profesional. Enggak akan paksakan pemain gitu. Bukan pelatih lokal. Ya. Yang udah kaki bengkak. Dipaksa suruh main. Itu mampus gitu. Jadi beda. Gak bisa ya. Untuk ini. Dan mereka para atlet sepak bola. Mereka sekarang sangat hati-hati. Dengan injur. Karena kenapa? Itu jadwal-jadwal mereka padat mepet gitu. Mereka harus bisa benar-benar manage kesehatan mereka. Ya kan. Itu sangat penting bagi mereka. Jadi supporter Indo kadang banyak yang uneducated gitu. Lu kalau mau serang. Serang kayak barin gitu. Yang kurang ajar gak ada. Itu oke. Tapi player sendiri injur. Lu serang itu kan ngaco gitu. Ya kan. Aduh. Gue kadang ngeliat pusing. Ya kan. Support fanatik boleh. Tapi bodoh jangan gitu. Ya kan. Nah terus satu lagi. Ini supporter Indo harus ingat. Jangan kalian serang supporter Jepang. Saiwar. Jangan begok kalian. Bukan karena saya tinggal di Jepang. Saya proyok. Enggak. Harus kalian hitung. Ya. Ini posisi kita kan belum aman tuh. Di grup. Itu kan. Masih. Apalagi Cina kemarin menang. Untungnya Australia Saudi Arabia draw. Ya. Nah Cina menang lagi. Udah 6 poin tuh. Ya. Dia hajar barin. Bagus juga. Barin dihajar ya. Sebenernya pas gue liat baru. Kesel gue itu agak hilang gitu. Tapi. Ya kita harus kejar juga. Poin kesana gitu. Nah. Jangan bodoh. Kita keras sama. Jepang. Karena kenapa? Karena saya liat jadwal nextnya itu. Pertemuan terakhir nanti. Bulan 3. Kalau gak salah ya. Indomain di Jepang. Dan itu pertandingan terakhir di grup. Itu penting sekali. Andai kata nilai poin kita masih border. Antara Moray posisi 3-4. Itu game yang sangat penting. Tapi kalau misalnya kita baik hubungan sama player ini itu. Apalagi sesama player di Eropa ada. Agak main mata dikit. Misalnya dia mau bantu kita Indo lewat dari lain. Itu bagus. Jadi jangan keras gitu. Kedua juga supporter Indo gitu ya. Suka nyerang-nyerang. Sekarang kalian harus jangan begok nyerang asal. Terutama dengan negara ASEAN. Saya liat ya. Semenjak kejadian Bahrain. Kita PSSI gak ada orang di AFC gitu ya. Jadi sering ini. Ini kayaknya. Saya liat sekarang. Erik Thohir agak. Nge gitu. Eh ini gak bisa gitu. Harus ambil power juga. Saya liat. Erik Thohir mulai galang kekuatan ASEAN. Biar kita ASEAN gak gampang dikerjain sama Timur Tengah gitu. Timur Tengah tuh kan jorok kotor sekali mainnya. Coba liat aja. Kemain yang U17. Yang U17 aja. Yang Kuwait itu. Kemudian mainnya udah kotor. Jorok sekali gitu kan. Itu baru umur 17 udah begitu yang permainannya. Jadi saya liat Erik Thohir mulai galang untuk ASEAN. Supaya kita lebih bersatu. Kalau kita bersatu. Erik kayaknya mulai kumpul kekuatan. Jadi next kalau ada keras dengan yang Middle East. Kita juga agak lebih kuat posisi kita gitu ya. Jadi Indo harusnya sama ASEAN harus lebih. Dan Asia Timur. Kayak Korea ya. Jepang gitu. Lebih hubungan. Usahakan jangan keras supporter. Kalau bisa lebih ini. Jadi bisa nextnya untuk challenge ASEAN. Yang kebanyakan pro ke Timur Tengah. Curangnya Timur Tengah. Wah ini semua. Ya tim guling-guling. Kita lebih ada power challenge gitu. Ya. Itu si masukan saya dan malam ini ya. Nikmatin lah. Game seru. Saya lagi nunggu game-nya semangat ini malam ini ya. Anyway. Saya berharap. Ya bisa menang. Kalau Timnas bisa menang. Tapi kemungkinan kalau lihat dari ini. Bisa nahan seri. Udah bagus. Dan nanti. Beberapa hari ke depan lawan Arab. Seharusnya kita bisa menang sih. Ya. Kita main tuan rumah. Ya kalau bisa dua-dua game sapu bersih. Ya. Tapi ya lihatlah. Paling tidak. Di home. Jangan kalah. Kita harap. Oke. Jadi begitu aja. Video di hari Jumat ini. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang berkah. Ya. Buat teman-teman muslim. Jangan lupa. Jangan pernah tinggal. Ibadahnya. Sholatnya. Oke. Salam siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Imanu. Haleluya. So. Terima kasih.